Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Irjen Verdi Sambo disebut pernah menjanjikan uang 1 miliar rupiah kepada Barada Richard Eliezer alias Barada E. Usai menembak Brigadir J. Bahkan, sosok sang istri Putri Chandrawati disebut ikut dalam menjanjikan uang tersebut kepada Barada E. Hal ini diungkapkan Deolipa Yumara mantan pengacara Barada E, yang juga menyebut bahwa informasi tersebut ada di berita acara pemeriksaan BAP. Dalam konferensi pers di kediamannya, Deolipa mengatakan bahwa saat masih menangani Barada E, mantan kliennya tersebut telah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP menyoal uang 1 miliar rupiah. Uang sebesar 1 miliar itu dijanjikan oleh Irjen Verdi Sambo, yang merupakan otak pembunuhan keji ini yang kini menjadi tersangka. Bahkan, Deolipa mengatakan upaya pemberian uang disaksikan langsung oleh Putri Chandrawati istri dari Verdi Sambo. Lebih lanjut, Deolipa menuturkan bahwa uang tersebut belum diberikan, dan baru diperlihatkan. Tak hanya kepada Barada E, Irjen Verdi Sambo juga menjanjikan uang senilai 500 juta rupiah masing-masing kepada KM dan RR. Uang dengan nilai fantastis itu menurutnya bukan dalam bentuk rupiah, melainkan dolar. Tak hanya itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga mengungkapkan adanya pemberian dua amplop tebal usai bertemu Verdi Sambo. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pemberian tersebut dilakukan ketika pihaknya bertemu Verdi Sambo di kantor Div Propam pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Ada pun kronologinya berawal ketika dua staf LPSK datang ke kantor Propam terkait pengajuan permohonan perlindungan Barada E. Edwin menjelaskan pemberian amplop dilakukan saat satu orang staf LPSK tengah menunaikan ibadah salat di Masjid Mabes Polri. Menurutnya, dua amplop yang diberikan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah map. Namun kata Edwin, kedua staf LPSK itu langsung menolak dan menyuruh agar amplop tersebut dikembalikan. Atau tanda tangan surat-surat lah, saya bicara sama Barada E. Barada E, ini ya, kita main nyanyian kode. Nyanyian kode, ya. Lu bikin di surat itu, kan kita sama-sama tahu ya, lu orang dalam, gua orang dalam ya. Lu orang dinas, gua bukan siapa-siapa. Tapi gua orang dalam. Tapi bukan siapa-siapa. Nyanyian kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat, atau apapun juga, atau BAP baru juga, ataupun juga. Kalau, surat ya, terutama kalau BAP nggak mungkin kan, nggak boleh ada ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.